Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi pembicaraan publik Teman-teman kali ini kita akan membahas terkait tertangkapnya pelaku pembuat parodi lagu Indonesia Raya Karena beberapa hari ini bertanya-tanya siapa sebenarnya pembuat lagu parodi Indonesia Raya Dan hari ini baru bisa terjawab teman-teman Karena tim gabungan dari Polda Metro Jaya, kemudian Polda Jawa Barat, kemudian tim Syaiber Mabes Polri ini menangkap seorang pemuda Dan ini masih pelajar teman-teman di Cianjur Jawa Barat Dan pemuda ini ternyata masih berusia 16 tahun, jadi masih di bawah umur Kemudian yang di Malaysia itu ternyata adalah masih berumur 11 tahun Anak ini mengikuti orang tuanya di Malaysia bekerja di perkebunan Ini saya pikir fenomena yang prihatin teman-teman Memprihatinkan, jadi masih anak-anak tetapi bisa melakukan hal-hal yang bisa menghebohkan Antara dua negara, Malaysia dan Indonesia Karena awalnya memang warga Indonesia ini curiga kepada si pengupload itu Karena yang mengupload kan di Malaysia Berarti anak-anak Indonesia atau netizen Indonesia curiga Berarti ini yang mengupload adalah warga negara Malaysia Ini awalnya seperti itu teman-teman Tetapi kejadiannya tidak seperti yang kita bayangkan Bahwa pelakunya ternyata orang Indonesia Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan berita terkait penangkapan Anak-anak di bawah umur yang melakukan pembuatan dan upload Terkait parodi lagu Indonesia Raya Kita baca dari kumparan teman-teman Polisi tangkap pelajar pengunggah lagu parodi Indonesia Raya Tim gabungan Direkturat Cyber Mabes Polri Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat berhasil Mengamankan seorang pria yang mengunggah parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya Pria tersebut ditangkap di sebuah kontrakan di daerah Jawa Barat Kamis 31 Desember 2020 Jadi kemarin teman-teman Ya tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat Di bawah Cyber Mabes Polri menangkapnya Ujar Direktur Tindak Pindana Cyber Mabes Polri Brigjen Pol Selamat Uliandi saat dikonfirmasi Kumparan Jumat 1 Januari 2020 Diketahui pelaku pembuat lagu parodi tersebut berinisial MDF Dan masih di bawah umur dan berstatus pelajar Saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan di Barat Skrim Polri Itu teman-teman terkait penangkapan MDF Ternyata masih pelajar dan umurnya itu 16 tahun Ini kalau sekolah ini SMP kelas 3 teman-teman Jadi masih anak-anak Sebelumnya masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan beridarnya sebuah video Di Youtube Sebab video itu menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik itu Lirik dari lagu Indonesia Raya diganti dengan kata-kata tidak pantas dan kasar Selain itu lambang burung Garuda juga diganti oleh sekor ayam yang berkalung Pancasila Video itu diunggah oleh akun Youtube My ASEAN Namun video di akun itu sudah dihapus Akan tetapi sejumlah akun sempat memposting ulang video itu Awalnya sejumlah pihak sempat mengira pembuat parodi tersebut adalah warga negara Malaysia Namun setelah polis di Raja Malaysia melakukan penyelidikan Terungkap bahwa pembuat lagu parodi tersebut adalah warga negara Indonesia Seperti itu teman-teman keadaannya Awalnya ini mengira bahwa yang membuat itu adalah warga negara Malaysia Karena di-upload di Malaysia Ternyata setelah diselidiki oleh polisi di Raja Malaysia Dan menangkap MC yang berusia 11 tahun itu ternyata Ini adalah warga negara Indonesia Untuk lebih jelasnya teman-teman kita baca berita yang lain terkait penangkapan Anak di bawah umur Ini kita bicara anak karena umurnya ini masih Antara 11 dan 16 teman-teman Nah ini kita baca beritanya teman-teman Dari deskripsi satu video ini Terungkap pelaku parodi Indonesia Raya ternyata bojah SMP Masih bojil teman-teman Kita baca beritanya Kartik Bumas Mabes Polri mengungkapkan Dua identitas yang menjadi tersangka kasus parodi Indonesia Raya Diketahui kedua pelaku masih di bawah umur Yang pertama Bojah berinisial MC 11 tahun Ditangkap polisi di Raja Malaysia di Sabah Sementara pelaku berinisial MDF 16 tahun ditangkap di Cianjur, Jawa Barat Jadi dua pelaku yang masih bojah Yang di Malaysia itu MJ umurnya 11 tahun Yang di Cianjur, Jawa Barat MDF umurnya 16 tahun Jadi masih anak-anak teman-teman Dan saya pikir apa punya ya motif politik Anak-anak di bawah umur seperti itu Atau hanya karena iseng-iseng saja Mencoba kemampuan dirinya Mengeksplore apa yang ia bisa Misalkan membuat sebuah parodi Karena ini sebuah kealian Anak usia 16 tahun bisa melakukan itu Ini adalah sebuah kealian yang cukup luar biasa Yang tidak banyak anak seusaha itu bisa membuat parodi Membuat kartun-kartun seperti itu Ini kan sebuah kealian sebenarnya Tetapi sayang kealiannya digunakan kehalian yang kurang baik Dari PDRM berhasil mengamankan satu orang laki-laki berinisial MJ 11 tahun WNI ada di Sabah Malaysia Kata Argo Yono dalam Jumat Pes Jumat 11 Januari 2020 Maaf teman-teman ini sudah 2021 Bukan 2020 lagi Hari ini Jumat 1 Januari 2021 Karena kita masih ingat 2020 Ternyata hari ini sudah berbeda tahun teman-teman Berbeda tahun Jadi saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2021 Untuk teman-teman yang menjadi subscriber di channel ini Argo menerangkan MJ berada di Sabah Karena mengikuti orang tua yang bekerja sebagai tenaga kerja TKI Di salah satu perkepunan di sana Setelah mengamankan seorang berinisial MJ Polisi Malaysia memeriksa mencari informasi Memang dari MJ keterangannya untuk di channel di MyAsean Itu bukan dia yang membuat Kata Argo tetapi ada temannya dia yang membuat ada di Indonesia Jadi MJ ini hanya mengupload di akunnya MyAsean itu teman-teman Tetapi yang membuat akun itu Atau mungkin yang membuat video juga ini dari MDF yang berasal di Cianjur itu Kemudian teman-teman Atas informasi tersebut Penyidik Bahar Skrim pun bergerak menangkap MDF Yang masih berusia 16 tahun di Cianjur MDF juga diketahui baru duduk di bangku kelas 3 SMP Semalam ditangkap dia kelas 3 SMP Kata Argo Iwono Jadi baru menginjak kelas 3 SMP Jadi ini masih anak-anak teman-teman Jadi menurut saya ini adalah fenomena yang cukup menarik Yang menjadi pertanyaan saya apakah Anak seusah itu punya motif politik Sampai-sampai dia mengupload sebuah video yang membuat geger dua negara ini Antara Malaysia dan Indonesia Gara-gara video parodi melecehkan lagu Indonesia Raya Jadi apa punya motif politik anak-anak seusia itu Atau hanya karena iseng Menjajal kemampuan Karena dia bisa melakukan ini Kemudian dia uploadlah ke media sosial Atau hanya seperti itu Hanya iseng saja Dan nanti tentu akan diperdalam oleh pihak penyidik Polri Apa motif sebenarnya Anak-anak itu melakukan Tintakan yang Bisa dibilang menghebohkan Menghebohkan antara dua negara Indonesia dan Malaysia Karena dengan video itu Akhirnya terjadi Kalimat-kalimat yang tidak menginakkan antara Indonesia dan Malaysia Karena awalnya memang Ini dicurigai bahwa Yang mengupload ini adalah warga negara Malaysia Namun setelah dilakukan penangkapan Yaitu MJ yang usia 11 tahun itu Dia mengaku bahwa Dia mengupload Tapi yang membuat video Ini dari Indonesia Jadi ini yang mesti harus diungkap oleh pihak kepolisian Apa motif sebenarnya Anak-anak itu melakukan tindakan-tindakan yang Naif seperti itu Nah itulah teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax